Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam channel belajarlah terus Sahabat belajar Pada video tutorial kita Kali ini kita akan memanfaatkan Crash PebbleMath Sebuah aplikasi matematika online Yang bisa diakses di Crash PebbleMath.com Kita akan menggunakan aplikasi Crash PebbleMath.com ini Untuk menyelesaikan Sistem persamaan linear 2 variable Atau 2 peubah Dengan menggunakan metode substitusi Bagaimana cara menyelesaikan Sistem persamaan linear 2 variable Dengan menggunakan metode substitusi Pada aplikasi Crash PebbleMath ini Simak video berikut ini Video tutorial ini Dari awal sampai dengan akhir Kita contohkan Pada tutorial kita kali ini Kita contohkan beberapa Sistem persamaan linear Yang akan kita selesaikan Menggunakan metode substitusi Baik pertama kita tuliskan Sistem persamaan linear yang akan kita Selesaikan Untuk menuliskan kita bisa Gunakan Fasilitas insert Kemudian pilih Met expression Ya Kemudian kita tuliskan Sistem persamaan linear yang akan kita selesaikan Oke yang pertama kita tuliskan Ini contoh ya 3X ditambah Y sama dengan 9 Klik down Kemudian satu lagi Met expression X ditambah 2Y Sama dengan 8 Oke Ini kita Ada 2 Persamaan Linear 2 variable Yang mana membentuk Sebuah sistem persamaan Linear 2 variable Ini akan kita selesaikan Dengan menggunakan Metode Substitusi Baik kita Akan Mensubstitusikan X Dalam Kita memilih Seduluh ya Kita pilih Sebuah Persamaan Mana yang akan kita Substitusikan terlebih dahulu Bisa saja Kita memilih 3X tambah Y sama dengan 9 Atau X tambah 2Y sama dengan 8 Oke kita pilih Terlebih dahulu ya Kita akan coba Pilih X tambah 2Y sama dengan 8 Kemudian nanti kita Akan Membuatnya menjadi Bentuk X sama dengan Kemudian X sama dengan Ini akan kita Substitusikan Ke 3X tambah Y sama dengan 9 Baik kita mulai Untuk Membentuk Atau Menemukan Bentuk X sama dengan Dari Persamaan X tambah 2Y sama dengan 8 Kita pindahkan 2Y Ini ke Ruas Kesebelah Kanan Jadi ini kita Tarik Kita klik Kita drag Kita tarik Kesebelah Kanan Tanda sama dengan Maka Diperolehlah X sama dengan 8 Dikurang 2Y X sama dengan 8 Dikurang 2Y Ini Kita akan Substitusikan Ke X yang ada Di 3X Ditambah Y sama dengan 9 Bagaimana caranya Kita klik X sama dengan 8 Dikurang 2Y Dari Persamaan Tadi Dari persamaan X tambah 2Y Sama dengan 8 Ini kita Klik X Kemudian Jangan Dilepaskan Kemudian Tarik Ke Persamaan Yang satunya Ke X Kita tarik Kesini Kemudian Kita lepaskan Secara Otomatis Nilai Dari X Yang 8 Dikurang 2Y Tadi Kita akan Masuk Ke X Pada 3X Tambah Y Sama dengan 9 Sehingga Kita peroleh 3 Kali 8 Dikurang 2Y Ditambah Y Sama dengan 9 Setelah Ini Baru Kita Operasikan Kita Operasikan Kita Kalikan 3 Kali 8 Dan 3 Kali Min 2Y Caranya Kita Klik Angka 3 Kemudian Kita Tarik Kedalam Tanda Kurung Secara Otomatis Sudah Beroperasi Kemudian Minus 6Y Ditambah Y Ini Kita Operasikan Diperoleh Min 5Y 24 Kita Operasikan Dengan 9 Kita Tarik Ke Sebelah Kanan Tanda Sama Dengan Hasil Min 15 Kita Akan Mencari Nilai Y Min 5 Kita Tarik Ke Arah Sebelah Kanan Tanda Sama Dengan Kita Operasikan Hasilnya 3 Y Sama Dengan 3 Kita Masukkan Kita Substitusikan Ke X Tambah 2Y Sama Dengan 8 Dimana Yang Tadi Sudah Kita Rubah Menjadi X Sama Dengan 8 Dikurang 2Y Jadi Y Ini Kita Klik Kemudian Kita Tarik Letakkan Di X Sama Dengan 8 Dikurang 2Y Maka Y Sudah Berganti Menjadi Angka 3 Atau Bilangan 3 Kemudian Ini Kita Operasikan Kita Tarik Saja Kemudian Kita Kali Hasilnya 6 Kita Operasikan Hasilnya 2 Maka Penyelesaian Dari Sistem Persamaan 3X Tambah Y Sama Dengan 9 Dan X Tambah 2Y Sama Dengan 8 Penyelesaian X 2Y Sama 3 Baik Kita Misalkan Contoh Yang Lain Kita Akan Gunakan Contoh Yang Lain Misalkan Kita Akan Menyelesaikan Sebuah Sistem Persamaan Linear Lain Kita Bisa Menuliskan Sistem Persamaan Linearnya Dari Mad Expression Atau Juga Dengan Klik Mouse Atau Mouse Pad Jangan Dilepaskan Kemudian Kita Pilih FX Oke Kita Akan Menyelesaikan Contohnya Adalah 4X Ditambah 3Y Sama Dengan 20 Oke Kita Pilih Contoh Ini Kemudian Satunya Adalah 3X Ditambah 5Y Sama Dengan 12 Oke Kita Akan Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variable Ini Yaitu 4X Tambah 3Y Sama Dengan 20 Dan 3X Tambah 5Y Sama Dengan 12 Baik Kita Akan Selesaikan Satu Kita Pilih Kita Bisa Memilih 3X Tambah 5Y Sama Dengan 12 Atau Juga Kita Bisa Memilih 4X Tambah 3Y Sama Dengan 20 Yang Kita Subtitusikan Baik Kita Akan Coba Pilih Yang 4X Ditambah 3Y Sama Dengan 20 Kita Akan Mensubstitusikan X Dari 4X Tambah 3Y Sama Dengan 20 Ini Kedalam 3X Tambah 5Y Sama Dengan 12 3Y 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 Kita Geser Ke Ruas Sebelah Kanan Atau Ditanda Sama Dengan Sebelah Kanannya Kita Klik Kita Peroleh 4X Sama Dengan 20 Dikurang 3Y Kita Memerlukan X Sama Dengan Maka Angka 4 Ini Kita Tarik Ke Sebelah Kanan Kita Peroleh X Sama Dengan 20 Dikurang 3Y Per 4 X Ini Kita Substitusikan Ke 3X Tambah 5Y Sama Dengan 12 Dengan Cara Klik Kemudian Kita Tarik Ke Arah X Pada 3X Tambah 5Y Sama Dengan 12 Diperoleh Bentuk Seperti Ini 3 Kali 20 Dikurang 3Y Per 4 Ditambah 5Y Sama Dengan 12 Kita Lakukan Operasi Perkalian Ya Oke Kita Lakukan Operasi Perkalian Oke Seperti Ini Kemudian Ini Karena Per Maka Ini Kita Jadikan 5Y Kita Jadikan Per Juga Oke Kita Operasikan Kita Operasikan Kita Operasikan Kita Akan Menghilangkan Tanda Apa Per 4 Ini Berarti Kita Tarik Ke Arah 12 Kita Operasikan Kita Kita Akan Mencari Y Oke Kita Operasikan 11 Kita Tarik Oke Hasilnya Adalah Min 12 Per 11 Jadi Y Kita Peroleh Min 12 Per 11 Oke Y Sama Dengan Min 12 Per 11 Ini Kita Substitusikan Kembali Ke Persamaan Yang Awal Y Kita Tarik Diperoleh Bentuk X Sama Dengan 20 Dikurang 3 Kali Min 12 Per 11 Ini Kita Operasikan Kembali Ini Kita Kalikan Ya Karena Ini Ada 11 Kita Kalikan Saja Menjadi Per 11 Kita Operasikan Dulu Kita Operasikan Dulu Kita Jumlahkan Dulu Ini Kita Tarik Ke Atas Oke Hasilnya X Sama Dengan 64 Per 11 Oke Jadi Penyelesaian Dari 4 X Tambah 3 Y Sama Dengan 20 Dan 3 X Tambah 5 Y Sama Dengan 12 Itu Adalah X 64 Per 11 Dan Y Adalah Min 12 Per 11 Oke Untuk Mengetahui Berapa Nilai Desimal Dari 64 Per 11 Dan Min 12 Per 11 Kita Bisa Double Klik Pada Tanda Pernya Kita Tarik Saya Kebawah Ini Juga Double Klik Kemudian Kita Tarik Kebawah Oke Sudah Bisa Memperoleh Nilainya Sekitar 5 818 Dan Y Y Adalah Min 1 0 91 Jika Digunakan Bentuk Pecahan Biasa X 64 Per 11 Dan Y Min 12 Per 11 Demikian Tutorial Kita Pada Video Kita Kali Ini Yaitu Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Dua Variable Menggunakan Graspable Mat Dengan Metode Substitusi Selamat Mencoba Mudah Mudah Bermanfaat Dan Tentunya Tetap Semangat Dalam Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima